Matuhin, rokok lu! Rokok lu, matuhin! Beredar sebuah video viral yang memperlihatkan pemotor menegur penumpang mobil yang merokok di jalan. Video tersebut diunggah oleh akun AdNrap garis bawah melalui akun Instagram. Setelah diunggah video tersebut langsung viral, video tersebut diambil dari rekaman CCTV pemotor. Saat itu pemotor melihat penumpang mobil Avanza sedang merokok di jalan. Pemotor tersebut lantas mengejar mobil yang membawa penumpang merokok di jalan. Pemotor berusaha untuk merebut rokok dari penumpang mobil. Hal itu dilakukan karena ulah penumpang mobil tersebut dapat membahayakan pengendara lain. Pemotor itu juga terlihat menegur penumpang mobil yang merokok. Penumpang mobil malah justru tak terima saat ditegur pemotor itu. Bahkan terdengar penumpang mobil menantang si pemotor. Merokok sambil berkendara termasuk kategori pelanggaran lalu lintas. Video tersebut menarik perhatian dari pengamat transportasi sekaligus mantan Kasup Dit Gakum Dit Lantas Polda Metro Jaya Budianto. Menurutnya, pengguna jalan yang merasa terganggu seharusnya melaporkan kepada petugas terdekat atau mencatat nomor polisi untuk segera dilaporkan kepada petugas. Menegur dengan cara membentak dan tidak mengindahkan etika dikhawatirkan akan menimbulkan konflik baru, ucap Budi saat dihubungi kompas.com selasa tanggal 13 Desember 2021. Training Direktor Safety Defensive Konsultan Indonesia, SDCI, Sony Susmana menambahkan, bahaya yang utama merokok saat berkendara adalah soal abu rokok yang bisa terbang tanpa arah dan berpotensi merusak mata. Mirisnya, meski sudah sering terjadi kasus yang fungsi matanya hampir hilang karena terkena abu rokok di jalan, tidak membuat pengendara motor yang merokok jerah, ujar Sony. Maka dari itu Sony menyarankan, pemotor menggunakan helm full face saat berkendara. Ini dilakukan guna menghindari abu rokok yang bisa masuk ke mata. Rokok lo matiin! 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 Loh, irusan apa? Oker na mata, kos! Terima kasih telah menonton!